Jus alpukat memang memiliki rasa yang sangat enak apalagi ditambah menggunakan susu atau gula. Rasanya cocok sekali diminum di siang yang panas ini. Namun cara penyajiaannya yang menggunakan susu dan gula bukanlah hal yang disarankan oleh pakar gizi. Buah alpukat yang mengandung banyak vitamin dan juga lemak nabait malah akan membuat kehilangan manfaatnya untuk yang mengkonsumsinya. Karena penambahan susu kental manis dan gula, apalagi dalam jumlah yang banyak, maka manfaat yang terkandung di dalam buah alpukat tidak akan diperoleh sama sekali. Sebagai seorang chef profesional, Budi Sutomo mengatakan bahwa lemak alpukat sudah senaga tinggi, apalagi pada alpukat mentega. Untuk itu jangan mencampur dengan makanan berlemak juga atau makanan yang dapat merusak nabatinya. Sebetulnya tidak hanya alpukat saja, buah yang lain juga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi dengan menambahkan susu dan juga gula. Gula dan juga susu kental manis malah akan merusak kandungan vitamin dan mineral pada buah yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Sebagai saran, jika Anda ingin menambahkan rasa manis pada alpukat ataupun jus buah yang lainnya, maka gunakanlah 1 atau 2 sendok madu. Madu tidak akan merusak khasiat alami buah sehingga aman digunakan untuk menambahkan rasa manis. Buah sudah memiliki kandungan gula alami sehingga sebetulnya tidak pelru lagi ditambahkan pemanis buatan.